Berpotensi menjadi pengganti bahan bakar fosil, PT Adaro Energy Indonesia gunakan minyak jelantah sebagai sumber energi terbaru. Terobosan bernama biodiesel 20 atau B20 ini merupakan campuran antara minyak jelantah dan solar murni. Saat ini sudah ada dua sarana milik pemerintah yang menggunakan B20, yakni angkutan sampah dan angkutan kota. Sebelumnya PT Adaro Indonesia juga sudah memanfaatkan B20 untuk mobil operasional mereka. Untuk mendukung program ini, pemerintah daerah merencanakan perluasan di setiap kecamatan melalui badan usaha milik desa BUMDES. Karena saat ini BUMDES Maburai sudah mulai mengumpulkan minyak jelantah dari masyarakat untuk selanjutnya diproses menjadi B20. Kita menggunakan biodiesel B20, mereka sesungguhnya di Intana itu sudah melakukan itu. Nah kemudian ketika ini ada, mereka juga ingin berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Tabalong. Sehingga mereka lalu ada komunikasi dengan BUMDES Maburai. Sehingga ini terjadilah semacam komitmen bersama bahwa BUMDES Maburai ini yang nanti akan berproses mengumpulkan minyak jelantah. Nah minyak jelantah ini tadi kan minyak jelantah yang masih berbagai bentuk ini nanti akan dimunikan menjadi BSL itu. Senandai dengan pemerintah QHSI Division Head PT Adaro Indonesia Didik Tri Bobo menjelaskan bahwa mereka ingin mengembangkan BUMDES melalui kemitraan. Salah satunya melalui program pemanfaatan minyak jelantah. Jadi konsep besarnya adalah BUMDES yang maju ke depan. Jadi Adaro Indonesia tidak akan menerima langsung dari masyarakat. Jadi kita ingin mengembangkan BUMDES ini melalui kemitraan. Jadi BUMDES inilah yang akan menampung minyak jelantah dari masyarakat. Dari BUMDES nanti juga punya keuntungan ekonomi di situ. Nah nanti setelah terkumpul kurang lebih 300 liter itu baru bisa diproses menjadi di dalam pabrik. Sebelumnya program penggunaan energi baru terbarukan bahan bakar minyak biodiesel 20 ini secara resmi dilaunching oleh Bupati Tabalong Anang Syahfiani dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2019. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.